Baik, kita lanjutkan mata kuliah manajemen sumber daya manusia Topik bahasan penilaian prestasi kerja Untuk di video bagian ketiga ini akan kita bahas tentang metode penilaian Khususnya dengan metode yang berorientasi pada masa lampau Jadi penilaian prestasi kerja itu dibagi menjadi dua metode Yang pertama metode penilaian yang berorientasi pada masa lampau atau hal yang telah dilakukan Yang kedua itu berorientasi pada masa depan atau hal yang akan dilakukan oleh karyawan Jadi kedua penilaian ini bisa diterapkan Yang pertama itu di orientasi masa lampau Itu ada beberapa metode yaitu menggunakan skala grafik dengan rating Lalu menggunakan metode checklist Lalu ada yang menggunakan metode essay Lalu menggunakan metode pencatatan kejadian kritis Lalu metode wawancara Nah untuk yang orientasi masa depan Itu metode penilaiannya ada dari Yang pertama penilaian diri atau self-assessment Self-assessment atau self-appraisal Yang kedua tes psikologi Nah yang ketiga management by objective Baik kita lihat dalam video kali ini adalah untuk yang metode penilaian berorientasi pada masa lampau Yang pertama itu menggunakan metode skala grafik dengan rating Nah mudah-mudahan ini bisa lihat disini bisa terlihat dengan jelas Nah untuk skala grafik ini kita bisa bagi beberapa aspek penilaiannya Nah disini ada nama pegawai, unit kerja, nama penilai, dan tanggal kapan dilakukan penilaiannya Lalu aspek penilaiannya Nah ini kembali ke video yang kedua Nah itu kita bisa menilai objek penilaiannya itu apa Nah disini kita lihat ada beberapa yang Mungkin hampir semua ya Jadi tanggung jawab, inisiatif Nah ini lebih ke perilaku ya Perilaku Kemudian ada hasil keseluruhan Nah ini mungkin hasil akhir Kehadiran ini juga lebih ke perilaku Sikap Nah sikap ini mungkin dari sifat ya Kerjasama Ini juga dari perilaku Dan kualitas hasil ini dari hasil akhir Nah ini sebagai contoh seperti itu Jadi aspek penilaiannya juga ternyata bisa Berbaur ya Antara hasil akhir dan proses Antara hasil, perilaku, dan sifat Nah cara menilainya itu dengan menggunakan skala Mulai dari sangat baik Baik, cukup, kurang, dan buruk Itu diberi penilaian Nah tentu saja ini menilai apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan Jadi di masa lampau ya Masa yang telah lewat Yang kedua metode checklist Nah ini hampir sama dengan metode skala tadi Itu menggunakan formulir Nah namun disini hanya menggunakan checklist Biasanya ya atau tidak Apakah kita bisa melihat atau tidak Ditunjukkan oleh karyawan tersebut Ini contohnya biasa memberikan gagasan yang baik Nah itu apakah karyawan itu biasa memberikan gagasan yang baik Kalau kita melihat karyawan biasa memberikan gagasan yang baik Tentu kita checklist Iya Nah dan begitu juga seterusnya Ini pun sama objek penilainya bisa Bercampur antara hasil akhir dan proses Antara hasil akhir, perilaku, dan sifat Nah ini contoh ada Menunjukkan minat Berlaku pilih kasih Itu lebih ke perilaku dan sifat Sampai ke nomor 10 ini saya rasa Perilaku ya dan sifat Nah namun kita juga mungkin bisa menggunakan Metode checklist untuk Menilai hasil akhir Nah kemudian metode penelian Essay Yaitu metode essay Ini penilai menuliskan sejumlah pertanyaan terbuka Jadi kalau ini bisa diisi oleh karyawan Bentuknya bukan checklist atau skala Nah ini beberapa kategori pertanyaan terbuka yang biasa digunakan Yang pertama penilaian kinerja seluruh pekerjaan Nah jadi penilai itu Akan menuliskan hasil dari pandangannya tentang karyawan tersebut Kemungkinan pekerja dipromosikan Kinerja pegawai saat ini Kekuatan dan kelemahan pegawai Kebutuhan tambahan training Nah itu semua Ditulis oleh si penilai secara essay Nah kemudian metode pencatatan kejadian kritis Nah dalam metode ini Yang dilakukan penilaian hanya Kejadian yang kritis itu bisa yang Buruk Bisa juga yang baik Ketika ada perilaku karyawan yang sangat baik Atau dianggap prestasi yang istimewa Itu dilakukan penilaian Dicatat Nah begitu juga sebaliknya Bila karyawan melakukan sesuatu yang buruk Itu pun dilakukan penilaian Atau juga dicatat Nah ini untuk penilaian Menggunakan metode pencatatan kejadian kritis Nah lalu Selain metode Yang tadi disebutkan Penilaian prestasi kerja pegawai Juga dilakukan dengan wawancara Nah jadi kalau disini Tidak melakukan pengamatan Dan menilai Namun justru bertanya kepada Yang bersangkutan Karyawan yang dinilai Untuk mengetahui Bagaimana cara kerja mereka Dan bagaimana pandangan mereka Terhadap kinerja mereka sendiri Nah wawancara ini juga dimaksudkan untuk Mendorong perilaku positif Menerangkan apa target Yang diharapkan dari pegawai Mengkomunikasikan masalah-masalah Terkait upah dan promosi Rencana memperbaiki kinerja Di masa datang Memperbaiki hubungan antara atasan Dengan bawahan Nah jadi disini kita bisa melihat Metode wawancara ini Merupakan cara penilaian Yang interaktif Nah jadi Ada timbal baliknya Dari wawancara dan juga karyawan Yang dilakukan penilaian Nah jadi demikian Metode penilaian Untuk orientasi masa lampau Jadi penilaian dilakukan Atas apa yang telah Dilakukan oleh karyawan Menilai apa yang telah Dikerjakan oleh karyawan Nah kita lihat ada Beberapa metode yang bisa digunakan Menggunakan Antara lain yaitu Menggunakan skala atau rating Menggunakan checklist Kemudian menggunakan essay Atau menuliskan ureian-ureian Tentang karyawan yang kita nilai Lalu menggunakan pencatatan kritis Disini yang dinilai hanya Hal-hal yang dianggap menonjol Baik itu yang baik maupun yang buruk Dan lalu menggunakan metode wawancara Yang lebih interaktif Sehingga ada umpan balik Atau juga ada timbal balik Antara penilai dan juga karyawan Yang dinilai Demikian video bagian ketiga ini Yaitu metode penilaian Orientasi masa lampau Terima kasih telah menonton!